Ini adalah misi Allah Allah mengutus saya untuk Bekerja Bekerja bukan bertujuan pada dirinya sendiri Supaya orang sibuk Tidak, tetapi bekerja sebagai misi Allah Cerita Deborah dan Barak pada hari ini Menjelaskan hal itu Deborah dan Barak diutus oleh Tuhan Untuk menjalankan misi Allah Menyelamatkan orang Israel Dari tekanan Sisera Jadi kalau kita baca kitab hakim-hakim itu Jangan berpikir Sisera itu Menindas Satu bangsa Israel yang besar itu Enggak Jadi kalau hakim-hakim itu cuman Sebetulnya penjajahan itu Penindasannya terjadi hanya satu suku Atau satu wilayah Paling banyak dua suku, satu wilayah Jadi yang ditindas itu lalu Deborah dan Barak itu bukan Pahlawan Israel Tapi ini sebetulnya pahlawan suku saja Tapi hanya Karena kitab hakim-hakim itu ditulis Selama sesudah peristiwa itu terjadi Ketika Israel sudah menjadi suatu bangsa Maka kalau kita sebutnya ada Wawasan Nusantara Ya sama seperti orang Indonesia Jaman dulu juga kalau kita pikir Imam Bonjo, Sisinga Bangaraja, Patimura Itu pahlawan wilayah, pahlawan suku Pahlawan satu Mungkin satu kampung doang Satu kecamatan begitu ya Enggak besar-besar Bukan pahlawan Indonesia Tapi ketika Indonesia sudah merdeka Ada wawasan Itu Sisinga Bangaraja, Imam Bonjo, Diponegoro itu disebut pahlawan Indonesia Walaupun yang mereka perjuangkan adalah wilayah Sama seperti Sisera dan seperti Barak dan Deborah ini Dia pahlawan suku, pahlawan wilayah Tapi oleh penulis orang Israel disebut pahlawan Israel Karena Sisera menindas Israel Padahal yang Sisera tindas itu hanya sebagian wilayah Sebagian kecil dari wilayah Nah Deborah diutus oleh Tuhan Untuk membebaskan Israel dari tekanan Sisera Deborah bicara kepada Barak Karena yang jago perang itu Barak Lalu Deborah mengatakan Barak kita perang bersama-sama Tapi kata Sisera Kata Deborah Menarik Deborah bilang pada akhirnya Kita tidak akan mendapatkan nama Kita tidak akan mendapatkan upah Tidak akan mendapatkan ganjaran Tidak akan menjadi pejuang Karena si Sarah itu bukan ditambah Tangan kita Jadi Barak juga begitu Loh saya tidak dapat nama Kamu dapat nama Tidak juga Deborah tidak dapat nama Karena kemudian yang membunuh si Sarah itu Bukan Barak Bukan Deborah Melainkan Yael Seorang perempuan lain yang tidak pernah ikut berperang Jadi ketika si Sarah itu gempor Lalu dia masuk ke rumah perempuan itu Mungkin temannya ketika lengah Dibunuh di pantai kepalanya Dijidatnya Ini Yael bukan pendeta kafilpori Sudara-sudara Ini Yael yang ada dalam kitab hakim-hakim Jadi Yael seorang perempuan Lain yang mendapatkan nama Berjasad Dalam menghabisi musuh Israel Mereka tahu Deborah dan Barak tahu Bahwa sebelum mulai pekerjaan Sebelum menjalankan misi Allah Kita atau kamu tidak mendapatkan apa-apa Tuhan tidak akan memperhitungkan namamu Jadi yang kamu harus lakukan apa? Berjuang untuk Israel Menjalankan misi Allah Tanpa memikir tentang upah Ganjaran Nama Gelar Kehormatan Kemuliaan Dan sebagainya Sudara-sudara mau gak Mau disuruh Tuhan Bekerja Melayani Ujungnya Tuhan mengatakan sebelum bekerja Kamu gak akan dapat Apa-apa dari pekerjaan ini Mau gak melayani Tuhan? Mau sudara-sudara Namanya juga melayani Tuhan Saya yakin 100% sudara-sudara bilang mau Coba ganti judulnya Jangan melayani Tuhan Melayani gereja Tanpa dapat kehormatan Tanpa dapat Perhatian Melayani masyarakat Gak usah pakai kata Tuhan Kalau pakai kata Tuhan semua orang berebutan Melayani masyarakat Memperjuangkan kehadiran Ujung-ujungnya kamu gak dapat apa-apa Sudara-sudara mau Gak dapat gelar Pahlawan Gak mengejar itu Dan sebagainya Tetapi itu dipahami sebagai Menjalankan Misi Tuhan Di tengah dunia ini Jadi kita bekerja Ketika kita bekerja Kita menjalankan Pengutusan Tuhan Misi Tuhan Bukan demi Pekerjaan itu sendiri Bukan demi Diri sendiri Oleh karena itu Bekerja adalah Karunia Tuhan Hamba-hamba Yang menjalankan Pesan dari Tuhan Atas talenta-talenta mereka Tuhan tidak menjanjikan Apapun Kalau kamu untung Kalau kamu bekerja Kamu masuk Kehidupanku Tidak Tuhan Tidak bilang Apa-apa Tinggal menitipkan Uang itu Belajar dari Kisah Deborah Dan Barat Dan para Hamba Yang diberikan Talenta itu Pada awalnya Juga tidak ada Janji apapun Akan kehormatan Akan upah Yang mereka Pertama Namun mereka Tetap menjalankan Tugas tersebut Tanpa Tuntas Sampai Tuntas Saudara-saudara Kekasih Tuhan Apakah yang dimaksud Dengan bekerja Dalam iman Kristen Kerja dipahami Sebagai karunia Allah Bukan upah dosa Banyak juga Teologi Kristen Mengatakan Kerja itu Kita bekerja Karena upah dosa Enggak Enggak ada ayatnya Saudara-saudara Bahkan setelah Begitu Tuhan Allah Menciptakan manusia Di pasal satu Kejadian Tuhan Allah Memberikan tugas Kepada manusia Penuhilah bumi Dengan berbagai Macam mahluk Bertanak cuculah Artinya Jagalah Umat manusia itu Turun temurun Karena kalau tidak Dijaga Generasi manusia Habis di generasi Satu, dua Enggak lebih dari tiga Berkuasalah Atas segala Makhluk Artinya apa? Bekerja Memenuhi bumi itu Kalau tanpa Bekerja Enggak penuh Buminya Kosong Jadi padang pasir Doang Misalnya Kering Kerontang Karena Karena manusia Enggak bekerja Begitu kita Mengolahnya Sebagai misi Allah Maka bumi itu Penuh Dengan aneka Makhluk Kalau kebanyakan Pabrik Doang Begitu juga Enggak menjalankan Misi Allah Bekerja tetapi Enggak menjalankan Misi Allah Pabrik doang Dimana-mana Rusak juga Buminya Bangunan doang Dimana-mana Hutan Di bantai Ya bekerja tetapi Bukan menjalankan Misi Allah Jadi ini dimaksud Bekerja Menjalankan Misi Allah Bukan asal Bekerja Orang tua Kan juga Begitu Bekerja Harus menjalankan Misi Allah Bekerja dengan benar Di kantor Di perusahaan Di rumah Di pasar Di sekolah Jadi jangan bergali Mama Papa Bekerja Siang dan malam Ketemu anak Setengah jam Pagi-pagi Titipin anak Malam pulang Anaknya udah tidur Bawa Ambil dari titipan Masukin Kok gak ketemu anak Loh Saya bekerja Kan bekerja itu Untuk anak Enggak Itu bekerja Untuk diri sendiri Puas diri sendiri Karirnya naik Kerjanya enak Tapi keluarga Enggak diperhatikan Banyak orang Bekerja 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 Minggu Aku gereja Alasannya disuruh Bos Dan sebagainya Ketemu anak Enggak Ketemu istri Enggak Ketemu suami Enggak Kerja Siang Malam Terus Puas memang Kerja itu enak Sudah sejarah Asik Tapi ketika kita Tidak menjalankan Bekerja Menghayati Pekerjaan itu Sebagai misi Allah Kita Tidak memenuhi Bumi Kita justru Mengosongkan Bumi Pokoknya banyak orang Yang juga Hatinya kosong Sibuk Tapi hatinya kosong Enggak ada Apa-apa lagi Oleh karena itu Firman Tuhan Tegas Bekerja itu Sebagai Misi Allah Karunia Allah Bukan upah dosa Bekerja menjadi Upah dosa Kalau kemudian Ngomel Kerjanya Kecapean Ngomel Keluarganya Beratakan Jadi upah dosa Tapi kalau Sebagai ini Bekerja dengan Baik Wajar Seimbang Maka menjadi Karunia Allah Jadi dalam Iman Kristen Bekerja adalah Ketika manusia Melakukan aktivitas Sesuai dengan Kodrat dan Panggilannya Seseorang Dalam usia produktif Bekerja di kantor Di pasar Di rumah Di rumah sakit Di masyarakat Di sekolah Seorang anak Bekerja Di sekolah Dia harus belajar Bali tak bekerja Dengan bermain-main Menggerakan ototnya Dengan orang Dengan orang dewasa Dengan teman Sebayanya Untuk mengembangkan Imajinasinya Mengembangkan ototnya Belajar Tentang fungsi Kehidupan Dan sebagainya Jadi bekerja Tidak diukur Dengan besar Terkecil Ketika kecil Kiadanya upah Melainkan Ketika manusia Beraktifitas Seperti anak-anak Siang Bukan anak-anak Malam Kata Paulus Kepada jemaat Di Thessalonica Bukan karena upah Hamba-hamba itu Bekerja Dipuji oleh Tuhannya Bukan karena upah Tetapi karena mereka Bukan karena laba Bukan karena untung Tetapi karena mereka Bekerja Baik sekali Perbuatanku itu Baik sekali Bekerjaanku itu Hamba yang ketiga itu Diomelin oleh Tuhannya Karena dia tidak bekerja Makanya Penginjil Matius Mengatakan Sudah kamu masuk Ketempat yang Paling gelap Akan terdapat Ratap gigi Dan kertak Ratap dan kertak gigi Ini asal ngomong Sudara-sudara Makanya kalau orang tua Mati itu masuk sorga Pasti Karena kalau masuk Terakan Dia tidak bisa Kertak gigi Makanya itu Jangan diingatin Sudara-sudara Tapi itu Artinya Kita Bekerja Tuhan menghargai Orang yang bekerja Dengan setia Dan sukacita Dengan pemahaman Bahwa Tuhan Mengutus kita Untuk Bekerja Amin Terima kasih Terima kasih